Israel menjadi target sah peluncuran roket Hezbollah dengan balasan tembakan amunisi jet Israel. Serangan pada selasa 5 Mar 2024 itu disebut menjadi gelombang serangan besar-besaran hanya demi rakyat Palestina di Jalur Gaza. Dikutnya dari Tribun News pada 7 Maret melansir laporan Fox dari AP, kabar itu disampaikan oleh IDF. Diketahui gelombang serangan itu terjadi tepat setelah penasehat senior Gedung Putih mengunjungi Beirut dalam upaya diplomatik untuk meredam bentrokan yang sedang berlangsung. IDF menyebut bahwa gelombang serangan besar roket ditembakkan dari Lebanon menuju Israel di wilayah Manara dan Kiryatsmona. Dan sebagai balasan IDF menyerang Taibbeh di Lebanon Selatan menggunakan jet tempurnya. Pentrokan dengan Lebanon meningkat dalam beberapa pekan terakhir, Hezbollah telah saling baku tembak dengan pasukan Israel di sepanjang perbatasan.